Allah menyebutkan dalam Al-Quran Makkah itu negeri yang berkah Padahal Makkah itu adalah sebuah wilayah tanus Makkah adalah tanah tanus yang tidak ada tanaman sedikit Tapi dikatakan oleh Allah sebagai negeri yang berkah Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dalam situasi itu Nabi Ibrahim berdoa Maka hadirlah keberkahan Bahkan doanya adalah Hadirkanlah buah-buahan, tanaman Hari ini di sana tidak ada pertanian Tidak ada pergebunan Tidak ada sama sekali tapi tidak pernah yang namanya pencek Itu keberkahan Bahkan yang paling berkendam Bukan Nabi Ibrahim tentang Makkah Ya Allah jadikan hati manusia selalu rindu kepada Makkah Dan itu diterima oleh Allah SWT Sangat-sangat spektakul Itu ibarat promosi wisata yang sangat dasar Ya Ya Allah jadikanlah hati manusia Sedang siasat cemburu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!